Anda masih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Pemerintah secara resmi telah merevisi Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 dengan menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 2024. Dalam Undang-Undang tersebut membuka gerbang bagi peluang dapat dijadikannya akta notarial dalam bentuk informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Guna mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Ikatan Keluarga Alumni Notariat 4 gelar seminar bertemakan Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang ITE, transformasi digital, dan cyber notari Jumat siang. Dalam seminar yang menghadirkan para pembicara berkompeten di bidangnya termasuk Direktur Perdata Kemkum HAM Republik Indonesia, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tersebut dapat membuka gerbang bagi peluang dapat dijadikannya akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adanya kembali dari Undang-Undang TNR. Dengan diundakannya Undang-Undang No. 1 tahun 2024. Barang sini kami sudah adanya selalu langkah proaktif dan progresif dari pemerintah. Kalau Undang-Undang kita harus diawali dengan naskah akademis yang disusun oleh BPHM biasanya itu bersama dengan akademis itu. Kemudian dari naskah akademis itu kita melakukan pembahasan pasal-pasal mana yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kondisi regulasi terkini yang ada sekarang. Terima kasih.